Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara membuat kode QRIS untuk menerima semua metode pembayaran Nah jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki bidang usaha Atau kalian itu ingin membuat sebuah barcode untuk menerima semua metode pembayaran Teman-teman simak video ini sampai akhir Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke Playstore kalian masing-masing Kemudian di pencarian, teman-teman silakan ketikan saja yaitu Neobank Oke, kita buka Kita klik Neobank teman-teman Nah di sini teman-teman bisa lihat, silakan kalian download terlebih dulu Yaitu aplikasi Neobank di Playstore Nah sebenarnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat barcode ataupun QRIS untuk menerima semua metode pembayaran Seperti contohnya ada aplikasi dana bisnis Kemudian juga ada aplikasi di Bispay dan aplikasi-aplikasi lainnya Namun di sini saya sarankan, teman-teman itu menggunakan Neobank Karena untuk proses peninjauan dari aplikasi Neobank ini sangatlah cepat Biasanya nggak sampai 10 menit itu sudah di ACC Dan teman-teman itu sudah bisa menggunakan barcode tersebut untuk transaksi Jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya seperti IndieBispay ataupun Dana Bisnis Untuk proses peninjauannya itu hingga 2 hari kerja Jadi tentunya akan memakan waktu terlalu lama Nah jika teman-teman itu sudah mendownload aplikasi Neobank, silakan kalian buka terlebih dulu Oke kita buka teman-teman Oke kita tunggu sebentar Kemudian nantinya untuk tampilannya itu akan seperti ini Di sini teman-teman silakan masukkan yaitu nomor HP yang ingin kalian daftarkan di aplikasi Neobank Kemudian kalian klik yaitu saya punya kode referral Lalu teman-teman silakan masukkan untuk kode referralnya Yaitu ES9VP2 Agar nantinya teman-teman itu bisa mendapatkan bonus dari aplikasi Neobank ini Nah jika sudah memasukkan nomor HP dan juga kode referralnya Kalian tinggal pilih yaitu lanjutkan Nah maka nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode OTP Ataupun kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke nomor HP kalian Oke kita masukkan untuk kode OTPnya Nah jika teman-teman itu sudah memasukkan kode OTPnya Maka nantinya untuk tampilannya itu akan seperti ini Di sini sebelum kita itu bisa membuat sebuah barcode Kita itu harus membuka rekening Neobank terlebih dulu Agar nantinya dengan rekening tersebut Kita itu bisa menerima uang dari pembayaran menggunakan kode QRIS Cara untuk membuat rekeningnya Teman-teman silakan pilih akun profil yang ada di pojok kanan bawah Selanjutnya di sini teman-teman silakan pilih Yaitu akun pribadi Oke kita klik buka di sini Kemudian di sini teman-teman silakan centang Yaitu saya telah membaca dan juga setuju terkait syarat dan juga ketentuannya Kemudian kalian pilih yaitu buka rekening sekarang Nah kemudian nantinya di sini teman-teman akan diminta untuk melakukan foto KTP Jadi di aplikasi manapun ketika kita itu ingin membuat sebuah barcode ataupun kode QRIS Maka kita akan diminta untuk melakukan verifikasi KTP Nah jika teman-teman itu sudah memfoto KTP-nya Kalian langsung saja pilih yaitu kirim Nah kemudian langkah selanjutnya Di sini teman-teman silakan isi terkait alamat kalian masing-masing Kemudian teman-teman silakan centang yaitu syarat dan juga ketentuannya Kemudian kalian pilih yaitu verifikasi sekarang Nah kemudian nantinya di tahap yang ketiga Kalian akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah Dan nantinya untuk proses pembukaan rekening neobank kalian itu akan berhasil Biasanya untuk proses pembukaan rekening neobank itu sendiri memakan waktu kurang lebih 5 menit Nah kemudian selanjutnya jika teman-teman itu sudah berhasil membuka rekening neobank Maka tampilannya itu akan seperti ini Di sini selanjutnya kita langsung saja buat untuk barcode atau kode QRIS untuk menerima semua metode pembayaran Caranya teman-teman silakan pilih menu home yang ada di pocok kiri bawah Kemudian di sini teman-teman silakan pilih yaitu bisnis Selanjutnya di sini teman-teman silakan klik yaitu kode QRIS Oke kita klik di sini Dan di sini teman-teman silakan isi terkait informasi bisnis Yang pertama yaitu kategori mersen Dan juga kode referralnya teman-teman silakan isi di sini Nah contohnya di sini saya mengisi untuk kategori mersennya yaitu agen pulsa dan juga PPOB Dan kode referralnya teman-teman silakan isi yaitu ES9VP2 Agar nantinya teman-teman itu bisa mendapatkan bonus dari neobank Dan agar kode QRIS kalian itu bisa di ACC ketika kalian itu memasukkan kode referral ini Kemudian di sini teman-teman silakan isi untuk nama tokonya Pastikan bahwasannya untuk nama tokonya itu harus sesuai dengan KTP yang kalian upload tadi Kemudian kalian masukkan terkait informasi kontak dan juga kalian pilih untuk skala mersennya Nah di bagian email dan juga NPWP di sini itu bersifat opsional Artinya tidak diisi juga boleh Kemudian di sini nanti teman-teman silakan pilih yaitu provinsi, kota dan juga kecamatannya Lalu kalian masukkan untuk alamat lengkapnya di sini Nah jika seluruh data-datanya itu sudah terisi Di sini itu akan ada pertanyaan Apakah kamu sudah mempunyai QRIS? Teman-teman silakan pilih yaitu belum Kemudian selanjutnya di sini teman-teman silakan foto toko kalian Pastikan toko tersebut itu harus diambil dari foto HP kalian Jadi teman-teman jangan ambil dari Google Agar nantinya untuk proses pengajuan kode QRIS kalian itu bisa di ACC Di sini teman-teman bebas ingin menggunakan foto toko siapa saja juga boleh Yang penting jangan ambil dari Google Jika sudah teman-teman silakan centang yaitu syarat dan juga ketentuannya Kemudian kalian pilih yaitu ajukan di sini Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk pengajuan QRIS kita itu sedang ditinjau Biasanya untuk proses peninjauannya itu sendiri memakan waktu kurang lebih yaitu 10 menit Nah di sini teman-teman bisa lihat tidak sampai 10 menit untuk proses peninjauannya itu sudah selesai Dan di sini untuk proses pengajuan kode QRIS saya itu telah di ACC Dan teman-teman sudah bisa melakukan transaksi menggunakan barcode atau kode QRIS ini Nah jadi itu dia teman-teman untuk cara membuat QRIS untuk menerima semua metode pembayaran Mungkin itu saja dari saya kurang lebih nyaman maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh